Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJ, Jemaat Victory Yuka Seklasis Aifat Maibrat merayakan hari ulang tahun ke-17 GSJ yang dirangkai dalam ibadah syukur bersama dengan pemerintah pada minggu, 7 Mei 2023. Ibadah syukur dihadiri PLH Sekda Maibrat Ferdinandus T.A. ditemani Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua KNPI dan Komisaris GSJ dari wilayah Papua Barat serta anggota DPRD Dapil Yumases Raya. PLH Sekda Maibrat Ferdinandus T.A. atas nama pemerintah menyerahkan bantuan 15 juta rupiah sembari mengatakan di dalam sambutan bahwa, perayaan ucapan syukur pemerintah serta jemaat pada kesempatan itu bukan karena kebetulan saja melainkan rencana Tuhan. Pesan pemerintah untuk acara kita di hari ini bahwa ulang tahun ke-17 kalau kita lihat dari usia berarti dia dari anak-anak menuju masa remaja dan dewasa, berarti iman kita dari remaja menuju kedewasaan sehingga apa yang kita bangun di dalam persekutuan gereja GSJ itu menjadi bagian di dalam pertumbuhan iman kita, kata Ferry. Sehingga, ia berharap hal-hal yang tidak berkenan dengan ajaran gereja seperti iri hati, angku, saling gosip, kesombongan dan lain-lain harus dihilangkan. Hal-hal yang negatif harus dihilangkan karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, hal-hal yang positif kita kembangkan, kita harus membangun persekutuan jemaat antara umat di GSJ maupun umat yang lainnya. Jadi dengan 17 tahun jangan anggap usia ini masih anak-anak atau remaja tetapi diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari kita dalam hidup berjemaat, melayani sesama dengan hati, dengan kasih dan iman yang kokoh, harapnya. Ferry menyampaikan permohonan maaf PJ Bupati yang tidak berkesempatan datang hadir karena tengah lakukan tugas penting sehingga tidak bersama jemaat merayakan hut ke-17 GSJ secara langsung. Ferry menerangkan, kehadiran pemerintah adalah untuk seluruh denominasi gereja di Maibrat tanpa membeda-bedakan antara kelompok denominasi gereja tertentu. Pemerintah berkewajiban memberikan perhatian penuh buat delapan denominasi gereja tanpa memilih gereja tertentu, sebab gereja dan pemerintah adalah satu gereja mengurus jemaat dan pemerintah mengurus masyarakat, kata Ferry. Salah satu pengemuka GSJ di wilayah Yumases, Obed Basna, menyampaikan GSJ dirintis berdiri sejak 2005, sehingga dia dan jemaat mengaku bersyukur kini 17 tahun dirayakan kembali setelah melalui likaliku perjalanan yang sangat panjang. Kehadiran gereja ini karena perjalanan dan campur tangan roh kudus, karena di dalam Injil Matius mengatakan pergi dan jadikanlah semua murid bangsaku, baptislah mereka dengan nama bapak anak dan roh kudus, firman Tuhan itulah menjadi motivasi bagi kami, terangnya. Di sini bukan karena kebetulan, ya, bukan karena kebetulan, tapi ini adalah peristiwa iman, kita merayakan hari ulang tahun, GSJ yang ke-17 tahun. Besar pemerintah untuk acara kita di hari ini, pertama, ya, bulan tahun yang ke-17 itu kalau kita lihat dari usia dewasa manusia, itu berarti berhargian dari anak-anak menuju remaja dan menuju dewasa. Dan itu bagian kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan iman 17 tahun ini, ya, iman kita sudah mulai menuju ke, dari remaja menuju ke ke dewasa. Sehingga, ya, apa yang kita bangun di dalam persetuan gereja di gesia, itu menjadi bagian dari pertumbuhan iman kita. Hal-hal yang tidak berkenan dengan iman Tuhan, misalnya, ya, saya selalu bicara di mana-mana, ya, dengan bahasa, kiri hati, ya, apalagi, kredis, gitu, iman kalau semakin berkembang, kiri hati harus dihilangkan, kredis harus dihilangkan, ya, kanor-ko kanor harus dihilangkan. Pemerintah kanor-ko kanor itu, ya, bicara-bicara orang. Hal-hal yang negatif harus dihilangkan, ya. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Hal-hal yang positif kita kembangkan, membangun persetuan jemaat, umat yang ada di gesia ini. Jadi, ya, dengan 17 tahun, jangan anggap bahwa itu usia ini masih, masih anak-anak atau remaja. Tapi, diwujudkatakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam hidup berjemaat, ya, melayani sesama, ya, dengan hati, dengan kasih, dengan iman yang kokoh. Itu harapan pemerintah, ya. Amin. Jadi, dengan sudah mulai berkembang seperti ini, ya, gesia ini kan bukan hanya di pasir saja. Di murka itu juga ada gesia. Tepuk tangan, Tuhan. Kemak daun siho. Gitu? Jadi, Mama Puri tanya saya, karena hati, satu pemerintah, atas nama pemerintah, menyampaikan selamat, meraihkan ulang tahun, yang ke-17, bagi isia di wilayah. Mayra. Tuhan memberkati. Oke, ya. Oke, ya. Oke, ya. Hadirnya gereja Sidanyi Matala, Jemaat, Victoria Yuka, pada tahun 2005, memulai dengan apa adanya saja. Lain waktu itu, dengan keadaan situasi yang, dengan apa adanya saja, baru dia aktifnya mulai aktifnya bulan Mei tahun 2006 atau tanggal 7 Mei baru proses pelayanan secara normatif disini kehadiran gereja ini memulai karena saya dengan ibu ini ditempatkan sebagai ASN di istri kiri pertama kali pegawai negeri yang pertama yang ditempatkan istri kiri dengan ibu Konkari saya beribadah dengan ibu ini kami cuma beribadah dengan orang GKI dari tahun 2002, 2003 2004, 2005 itu ada kehadiran ini karena teringat dari proklus penjalanan proklus saya di dalam menjelmatis bahwa bergi dan jadikan segala murid baru satu tetapi sampai keadaan anak-anak proklus firman Tuhan itu yang menjadi motivasi kita harus hadir di tempat ini sebagai pegawai negeri pasti harus ingin itu kita mencaburkan juga di yukasi ini tidak seperti sekarang waktu jaman itu dengan aparin jadi pelayanan kita jalan dengan pelayanan itu dengan ibu setelah itu didukung dengan ibu isi dengan panau mereka ini guru SMP setelah kami jalan setelah itu dapat dukungan dari Kepala Kampung dari Tuhu Pak Lembapun dari Kepala Kampung Arne dan kami lapor bahwa kami kanya namanya apa ya namanya pelayanan kepada Tuhu dan kami pakai rumah yang waktu terbakar rumah yang ukuran 6 kali 7 kami pakai 1 ruangan untuk pakai untuk ibadah tiap hari minggu untuk ibadah dengan apa adanya saja pakai gen air saja untuk waktu itu tiap hari minggu kita beribadah sudah jalan kita minta hubungan dari kerajaan ibu Jumat Imapura di Jumat Imapura Almarhum dan Jumat beliau datang baru mulai pelayanan melayani kan sampai satu tahun kemudian baru mulai mulai waktu itu kerajaan ibu masih masuk di wilayah sore selatan tepat ada kongres di patah waktu itu kerajaan ibu sudah dimasukkan dalam kongres itu untuk dimasukkan bahwa ada pos pelayanan gereja sendiri dari situ lah baru dari hasil itu menimbatkan penyetangnya dari japan itu dari kami beribadah di rumah ukuran 6 kali 7 dari situ sudah jemat sudah semakin pertama Pak Habel Jitmau dengan keluarga terus keluarga Pak Ternak Basna dengan mereka ini kami sudah semakin banyak rumah ini sudah tidak memampu panau jadi kepala sekolah di SMP sudah menyerahkan satu gedung yang ekskanto yang kami pakai kami pakai sampai tahun 2010 2011 pas kami dapat bantuan rumah sosial dari anak Tuhan Pak Matius Basna dikasih rumah sosial itu kita bagi untuk rumah Tuhan yang ada di Yukasya kami gesja dapat satu akhirnya kami membangun pas tahun ini memang ukuran 6 kali 7 jadi para kita rumahnya kecil dari jemat sepakat kita menambah ukuran dari 6 yang naik dari 9 dan 7 dari 9 dan 7 kami bangun di sini marja karit lewat paketeta yang kubus karit beliau berkundung dengan gereja hadis ini langsung beliau sampai di sini dan dia langsung bertenggung dengan keluarga karit di Iran bahwa untuk pekerjaan Tuhan gereja si dari matalah hadis kita harus menyerahkan tanah ini kepada perpuluhan kita dan mereka menyerahkan tanah ini seratus kali seratus kami bangun pastori puji Tuhan tahun 2011 Pemda Sorosata bantukan uang 40 juta ini buka fantasi setelah itu Provinsi Bapak Barat mereka bantuan 100 kami bangun jadung lama setelah itu baru tahun 2013 14 itu Pemda Bapak Barat bantukan uang 500 juta untuk kita bangun di Naradoan sampai hari ini sudah jemat ini semakin berkambar mereka dari sempat mereka dari berkubung dari kembang sampai di hari ini kami perjalanan ini Tuhan melakukan mujizat dari tahun ke tahun waktu kami perjalanan sampai di hari ini perjalanan sampai Tuhan dapat tepungan dari pemerintah listrik rekomendasinya dari pasien jikmat itu orang 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 anak 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 dari kira sidak usia yang ke 17 ini ada arti bahwa suatu perjalanan usia sampai di atas 17 tahun itu usia minjak dewasa jadi sudah dewasa dari umur 17 sudah masuk di usia tua jadi dengan misi kami bahwa gereja melahirkan gereja gereja ini sudah melahirkan juga berapa jemaat yaitu jemaat trinity di ayam jemaat hafes terus orang yang waktu dengan kami disini sudah jadi kembali di ikut jemaat bukit bahkan di para kredis yang seorang dan sudah ada pos PY di wali dan sementara ini sudah sampai di denominasi gereja yang ada di istri kayamaru ada empat ada empat terdiri dari GKI GPI dan gereja sedang jama-tana tentu gereja dan pemerintah adalah mitra merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dua-dua adalah mitra yang saling mendukung dalam proses ini kalau di pemerintah bicara soal masyarakat tetapi kalau gereja bicara soal harga jemaat itu tadi saya sampaikan satu kesatuan tidak bisa dipisahkan kita ikuti perjalanan tadi bahwa banyak aset aset yang ada dapat bantuan dukungan dari pemerintah jadi untuk kegiatan hari ini kegiatan hari ini kami memberikan dukungan sepenuh bukan saja kegiatan hari ini kegiatan kegiatan sebelumnya kami kolaborasi ada apa saja komunikasi kita ikut berikan dukungan baik menyangkut apa saja kita berikan dukungan sampai hari ini dan dukungan kami pemerintah di listrik kaya maru utara tidak membedakan bahwa gereja ini yang kami fokus perhatikan ini tidak kami punya tanggung jawab empat denominasi gereja ini kami memperhatikan merata tidak memihak atau tidak fokus untuk salah satu gereja tertentu kita kami dan acara hari ini kami tetap siap berhubungan sampai seterusnya dari Mai Berat Papua Barat Daya RNC TV mengabarkan selamat sub indo by broth3rmax